Kejuaraan Nasional Tinju Amatir Kategori Junior dan Yot Tahun 2022 akan digelar. Kali ini Kota Pontianak terpilih menjadi tuan rumah. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh Persatuan Tinju Amatir Nasional Kalbar, seperti atlet, tempat penyelenggaraan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Jika tidak berubah, ajang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 6 Juli mendatang. Sebanyak 32 kelas perlombaan ikut dipertandingkan. Baik dari kelas putri maupun kelas putra. Sekum Pertinakalbar menyampaikan bahwa untuk kejurnas tinju amatir junior dan yot 2022 yang akan datang, kita mempertandingkan sebanyak 32 kelas. Kelas yang pertama, kedua apa? 32 kelas. 7 kelas putri, 9 kelas putra itu untuk junior, dan 7 kelas putri, 9 kelas putra untuk yot. Dan masing-masing nanti akan memperebutkan piala, kemudian medali, dan ditambah dengan piagam serta uang pembinaan. Mekernas bahwa Pertinakalbar itu dapat kehormatan dari Bapak Ketua Umum, dipercaya sebagai penyelenggara kejuaraan tinju nasional, tinju amatir, yot dan junior, men and women tahun 2022. Bahkan ini suatu kebanggaan karena sejak berdirinya Pertinakalbar ini, sejak 70 tahun yang lalu, baru kali ini, di tahun 2022 ini, profesi Kalbar dipercaya sebagai tuan rumah. Atlet tinju muda amatir berbakat dari berbagai daerah di Indonesia, dijadwalkan akan menghadiri kejurnas, dan venue yang akan digunakan yakni Gorpang Suma Pontianak. Yon Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.